Presiden Direktur CYMB Niaga Tigor M. Siahaan mengapresiasi pemerintah dalam menangani dampak pandemi COVID-19 khususnya di sektor keuangan. Menurut Tigor M. Siahaan, saat ini Indonesia tidak mengalami krisis keuangan. Dalam acara forum Indonesia Bangkit, Presidir CYMB Niaga Tigor M. Siahaan mengatakan, kebijakan otoritas jasa keuangan Bank Indonesia hingga kebijakan pemerintah menjadi landasan mengapa krisis keuangan tidak terjadi. Menurutnya pemulihan ekonomi secara keseluruhan harus dimulai dari sektor kesehatan. Tigor juga menambahkan terus berkomitmen untuk mendukung pemulihan ekonomi melalui berbagai program restrukturisasi dan relaksasi hingga gerakan sosial lainnya. Tapi kita bersyukur karena pada hari ini krisis keuangan tidak terjadi. Dan ini karena kerjasama dari pemerintah, regulator, Bank Indonesia, OJK, melalui berbagai kebijakan. Entah itu dari PUJK 1148, berbagai kebijakan likuiditas dari Bank Indonesia, dan juga berbagai kebijakan dari pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional. Akan tetapi, untuk pemulihan ekonomi secara utuh harus dimulai dari hulunya, yaitu pemulihan di sektor kesehatan. Dan berbagai kebijakan kesehatan sudah dimulai, dan sudah terlihat dampaknya terhadap pemulihan ini. Yang taranya kita bangga karena Indonesia masuk dalam posisi empat besar negara yang bukan produsen vaksin di dunia yang telah melakukan vaksinasi untuk warganya. Perhari ini telah lebih dari 13 juta dosen vaksin yang disuntikan. Sejak awal.